Intro Akan buat salah satu menu yang lagi banyak juga nih dikreasiin sama para food enthusiast Apa itu? Yap, putu Belanda Hai, balik lagi barengan Hendro di kreasi dapur cerdas Kali ini spesial banget Hendro akan buat salah satu menu yang lagi banyak juga nih dikreasiin sama para food enthusiast Apa itu? Yap, putu Belanda Nah, putu Belanda kali ini spesial Kita nggak pakai yang namanya susu, tapi kita akan menggunakan fiber cream Fiber cream ini creamer serba guna yang bisa banget gantiin susu maupun santan di setiap sajian pilihanmu Serta dia punya kandungan yang rendah gula, tinggi serat, bebas laktosa, bebas gluten, dan yang paling penting 0mg kolesterol Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan juga save video ini So, langsung aja yuk kita buat Intro Step pertama, kita akan buat fillingnya dulu Caranya gampang banget Langsung aja, kita akan masukin yang pertama 200 ml air Setelah kita masukin air ke dalam pan, selanjutnya kita akan masukin cocoa powder atau coklat hubung Lalu maizena Terakhir gula Terus kita aduk aja dulu sebelum kita nanti panasin Kenapa kita nggak panasin terlebih dahulu dan kita masukin semua bahan-bahannya Takutnya kalau kita panasin, dia nanti akan menggumpal si maizenanya Jadi ini paling tidak tercampur rata terlebih dahulu, setelah itu kita nyalakan apinya Oke, udah tercampur rata kayak gini Lalu kita nyalakan apinya Kalau udah cukup hangat Selanjutnya kita masukkan ini dia nih Prima donanya, fiber cream Creamer serba guna yang tinggi serat, rendah gula, bebas laktosa, dan juga gluten Serta 0 mg kolesterol Nah, penggunaan fiber cream di sini Dia bisa menambahkan rasa creamy Sekaligus menggantikan peran susu untuk si filling coklatnya Dan kita aduk lagi sampai dia merata Nah, ini perlu banget diaduk Supaya dia tidak menggumpal Kalau udah rata kayak gini Terakhir, kita masukkan coklat batang Lalu kita aduk Sampai si coklatnya meleleh Nah, kalau kamu di rumah punya milk coklat Ataupun dark coklat Itu disesuaikan dengan selera ya Jadi bebas Kalau di sini aku sih pakainya dark coklat Oke, ini udah melted Jadi teksturnya seperti ini Kayak gini Jadi dia membentuk seperti custard Kita matikan apinya Dan kita dinginkan Oke, step yang kedua Kita akan buat base-nya terlebih dahulu Di depan aku udah banyak banget bahan-bahannya Langsung aja Yang pertama Kita masukkan margarin Yang kedua Kita masukkan gula halus Setelah itu Kocok dengan mixer Sampai dia pucat Oke, setelah kita mixer Sampai dia pucat Seperti ini Selanjutnya kita akan masukkan telur Satu persatu Sambil dikocok dengan kecepatan sedang Terakhir kita akan masukkan tepung protein sedang Bersamaan dengan nanti Vanilla powder Secara bertahap ke dalam adonannya Langsung aja Ini udah selesai Selanjutnya Aku mau kasih lihat kalian Tekstur dari si adonannya Selanjutnya aku bakal kasih adonan ini Kedalam piping bag Terus nanti kita akan buat Base-nya So, langsung aja yuk Tekniknya kita akan buat dasarnya terlebih dahulu Selanjutnya Setelah dasarnya sudah Kita akan isi dinding-dinding cupnya Jadi pastikan ada lubang di tengahnya Nanti untuk kita isi dari filling-nya Yang sudah kita buat di pertama tadi Oke Sudah terisi semua Yang jelas harus ada lubang di tengah base-nya Untuk nanti kita masukkan filling coklatnya Langsung aja kita masukkan Setelah udah terisi semua Kita akan panggang di suhu 170 derajat celsius Selama 25 hingga 30 menit Serta gunakan api atas bawah So, langsung aja kita panggang Wah ini dia nih Hasil jadi dari putu Belanda yang udah aku buat Hasilnya cantik banget Tadi sempat aku cobain sedikit Rasanya tuh manisnya pas Teksturnya soft Dan creamy-nya dapet Untuk di filling-nya Buat kamu yang penasaran sama resep lengkapnya Bisa cek di caption atau di deskripsi box Dan kalau kamu pengen jadikan putu Belanda ini ide jualan Atau produk jualan rumahan Kamu bisa cek link HPP-nya disini Oke, sebelum aku pamit undur diri Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga save video ini Serta kunjungin YouTube channel Fiber Cream Dan aktifkan lonceng notifikasinya Hendro pamit undur diri Sampai ketemu di video-video berikutnya See you LNK Enak bisa sehat Terima kasih telah menonton